Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo untuk para pecinta bonsai seluruh Indonesia Kali ini akan membahas tentang inspirasi dari pameran kontes Giyanyar 2022 Inspirasi of the day kita kali ini adalah kontes sekaligus jawara kelas pertama Base in kelas pertama Dari semua base in pada pameran atau kontes ini saya lebih tertarik dengan jawara yang satu ini Jadi alasannya apa? Ayo kita kupas sedikit lebih dalam Setelah melihat semua foto jawara pameran atau kontes Giyanyar 2022 Menurut saya pribadi ini yang paling menarik Jadi saya pilih inspirasi of the day Inspirasi kali ini kenapa pilih yang ini bukan yang lain Jadi semua jawara di masing-masing kelas adalah bonsai natural Bisa dilihat semuanya berkanopi yang menggambarkan ciri khas pohon besar Tapi mengapa ini paling menarik? Apa karena ini gaya formal? Apa karena paling simestris segitiga? Bukan Karena gaya formal atau volume kubah segitiga yang sering jadi Olokan kaum yang alergif bonsai klasik Jadi bukan itu alasan bonsai ini paling menarik Dari saya pribadi Alasan sederhana karena secara visual bonsai ini nilai visibility Realistis dan logisnya paling tinggi Visual image-nya terlihat paling natural untuk menggambarkan pohon besar Berbatang tunggal yang mewakili bentuk pohon formal di alam Tanah lapang secara anatomi bonsai ini paling balance Kita lihat saja perbandingan ukuran batang cabang 1, cabang 2 Dan terusan batang ke atas yang masih bisa terlihat tampak depan Karena secara anatomi pohon berbagi 3 Maka mudah menghitung ukuran keseimbangan Yaitu ukuran batang dibagi percabangannya Pembagian pertama batang utama Karena ini pohon terbagi 3, cabang 1, cabang 2 Dan terusan ke atas Maka rumusnya adalah ukuran batang utama Dibagi pembandingnya Jadi cabang 1 Sepertiga ukuran batang utama Dan sampai seterusnya rumus yang lain Nanti kita bongkar di lain waktu Pada review selanjutnya Secara kasap mata bonsai ini Percabangannya balance keseimbangan pada tampak depan muka bonsai Ada sedikit ruang terbuka Sedikit ruang terbuka pada tampak depan Inilah yang disebut ruang dimensi Jadi ada ruang terbuka pada batang utama Cabang 1, cabang 2, dan seterusnya ke atas Ada ruang kosong di situ pada tampak depan Sehingga pandangan anda tembus ke belakang Jadi ranting bonsai di bagian belakang Background bisa terlihat dari depan Mulai ruang dimensi pada segitiga pertama bonsai ini Pandangan yang tembus ke belakang Sehingga anda bisa melihat bagian background bonsai dari depan Itu yang disebut perspektif jauh bonsai berbatang tunggal Ruang dimensi pada segitiga Pertamanya inilah yang menjadi center point bonsai formal Contohnya seperti bonsai ini Dari ruang dimensi ini juga kita bisa melihat cabang dan ranting yang mengisi Front ground bagian depan bonsai Bagian yang mengisi foreground inilah yang menjadi perspektif dekat bonsai ini Dari permainan dimensi yang terbentuk dari titik terjauh objek dari lensa optik atau mata telanjang Background titik terdekat foreground Sisi kiri left sisi kanan right dan titik tertinggi top ini membentuk objek tiga dimensi yang menentukan besar volume Sehingga bonsai volume ini yang bisa terisi full dan bisa juga tidak tergantung desain dan gaya bonsai nya Untuk gaya formal recommended full tapi dengan sedikit ruang pemisah antar canopy tertentu saja Tidak full sempurna seperti topian bonsai taman untuk volume menurut saya pribadi dari semua juara Base in ini yang paling balance Imbang sekali lagi bukan karena bentuk segitiga Ubah simetris atau asimetris Tapi seimbang dari perbandingan ukuran batang dan volume keseluruhan bonsai nya Jadi secara visual terlihat balance Dan secara anatomi juga balance Tinggal maturasi kematangan saja yang menunggu waktu Pasti lebih indah lagi nanti ketika sudah matur Matang untuk menggambarkan pohon besar dan tua Dan untuk beberapa besaran volume sebuah bonsai Kita bahas lain waktu Tapi intinya bonsai ini sangat inspiratif dan recommended Untuk dijadikan referensi dan rudal model Bagi yang ingin membuat bonsai formal khas Indonesia formal gemuk pendek Tentang base in so yang diambil dari juara kelas menengah matia Bukan dari juara kelas yang lebih tinggi utama dan bintang Kita tidak usah bahas itu saja Biar tidak jadi polemik Mungkin julinya sudah menjelaskan Di TKP alasan memilih base in so dari kas menengah Bukan dari kelas bintang Yang kasta tertinggi disebut kontes Tapi setiap keputusan yang tidak biasa atau tidak populer Pasti ada risikonya Publik akan mempertanyakan alasan memilih base in so Yang juga adalah base of the base Di ajang pameran kontes justru dari kelas menengah Dan sekian dari channel pecinta bonsai mandura Semoga ini bermanfaat dan menginspirasi dari review ini Dan sekian dari saya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton!